Intro Mengerikan bangkai bertebaran ribuan burung mati di Israel Begini penampakannya Wabah serius telah menewaskan lebih dari 5.000 ekor burung bangau yang tengah bermigrasi di Israel Hal itu mendorong pihak berwenang untuk menyatakan cagar alam terkenal tempat bangau-bangau itu ditemukan terlarang bagi pengunjung Pihak berwenang juga memperingatkan tentang kemungkinan terjadinya kekurangan pasokan telur akibat pemusnahan ungas ternak sebagai tindakan pencegahan Dikutip AFP, Direktur Distrik Gayle Golan, Kementerian Petanian Israel Amir Antler mengatakan awalnya sekitar 2 minggu lalu Seat ditemukan penyakit itu sekitar 50 hingga 100 bangau mati teridentifikasi di sini Dalam beberapa hari jumlahnya mencapai ribuan dan hari ini ada sekitar 5.000 hingga 6.000 ekor yang mati di tempat itu saja Semua panik Belum ada kejadian sebesar ini di Israel Belum pernah ada sebelumnya Bangau-bangau itu berasal dari utara dalam proses migrasi dari Rusia pada bulan Oktober Mereka sudah mengidentifikasi flu burung di Eropa Dalam perjalanan ke Afrika, sekitar 50.000 ekor bangau berhenti di sini untuk beristirahat dan bangau-bangau itu membawa penyakit tersebut ungkapnya Para petugas yang mengenakan alat pelindung diri lengkap tanpa memindahkan bangkai bangau-bangau itu dari lembah hula pada minggu kemarin Perdana Menteri Israel Naftali Bennett men Ataupun bertemu dengan penasihat keamanan nasional dan pakar lainnya Untuk membahas upaya penanganan wabah dan mencegah terjadinya penularan kemanusia Media Israel mengatakan anak-anak yang sebelumnya mengunjungi cagar alam Mungkin sempat menyentuh burung bangau yang tertular dan berkontribusi terhadap penyebaran itu Kembali, Amir Antler mudah-mudahan penyebarannya tidak berlanjut karena sampai sekarang kami belum tahu Kami tiba dengan kesepian dan juga kesiapan untuk mengusir seluruh kawanan bangau yang berjumlah 24.000 ekor itu Tapi bukan itu yang kami lakukan saat ini dan saya harap akan terus begitu Kami tidak tahu bagaimana hewan liar berperilaku saat tertular hal tersebut ungkapnya Pertanda apakah dan mengapa hal ini baru terjadi di bumi Israel Rusia tak tinggal diam soal Israel versus Palestina Mahmud Abbas diskusikan perjuangan Palestina melawan Israel bersama Vladimir Putin Rusia dan Palestina bersepakat terus melanjutkan kontak untuk mengatasi sejumlah masalah yang menjadi kepentingan bersama kedua pemerintah Hal itu terungkap dalam diskusi terbaru yang terjadi antara Presiden Palestina Mahmud Abbas dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin Kantor berita Palestina WAFA melaporkan kedua pemimpin ikut membahas mengenai perkembangan terbaru dalam perjuangan Palestina Percakapan telepon antara kedua pemimpin berfokus pada perkembangan terbaru dalam perjuangan Palestina Serta cara-cara untuk memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara sahabat dan juga masyarakat lapor WAFA Kepada Putin, Abbas kembali menegaskan mengenai perlunya jalur politik untuk menyelesaikan masalah Palestina yang berdasarkan pada resolusi legitimasi internasional Ia juga menekankan perlunya mengadakan pertemuan Komite Kuartet Internasional tingkat menteri Komite Kuartet Internasional untuk proses perdamaian Timur Tengah dibentuk pada tahun 2002 dan mencakup Rusia, Amerika Serikat, Uni Eropa dan juga PBB Abbas juga menekankan pentingnya menghentikan praktik pemukiman ekspansi sepihak Israel Penyitaan tanah, mengajurkan rumah, mendeportasi warga Palestina dan Yerusalem Menyalahgunakan tahanan, menahan mayat para martir dan menghentikan terorisme pemukim Kelanjutan tindakan Israel ini akan menyebabkan situasi meledak, kata Abbas Tidak adanya jalur politik untuk perjuangan Palestina dan penolakan Israel terhadap solusi dua negara Di samping tercekiknya ekonomi Palestina tidak akan dibiarkan begitu saja, ujarnya Pembicaraan damai antara Palestina dan Israel telah terhenti sejak April 2014 Menyusul penolakan Tel Aviv untuk menghentikan pembangunan pemukiman Membebaskan tahanan Palestina dan juga menghindari solusi dua negara Suria hancurkan 10 rudal dari jet tempur F-16 Israel Wakil Kepala Pusat Rusia untuk rekonsiliasi pihak yang berperang di Suria Laksamana Muda Fadim Kulit mengatakan Pesawat tempur F-16 Israel menembakkan 12 rudal ke Suria pada Rabu malam Namun militer Suria berhasil menghalaunya Dilansir dari Sputnik News Militer Suria menghancurkan 10 rudal diantaranya dengan sistem pertahanan udara Buk M-2E Dan rudal jarak pendek pansir S buatan Rusia Dari pukul 228 hingga 238 pagi 6 pesawat tempur taktis F-16 Israel dari wilayah udara Lebanon Menyerang sasaran di provinsi Homs, Suria dengan 12 peluru kendali Kata Kulit dalam sebuah pengarahan Pasukan pertahanan udara Angkatan bersenjata Suria menghancurkan 10 rudal dari Rusia Membuat sistem Buk M-2E dan pansir S tambah kulit Kulit juga menyatakan seorang tentara Suria terluka akibat serangan udara itu Serangan Israel telah diluncurkan ke kota kuno Homs Dengan laporan menunjukkan beberapa ledakan terdengar di lingkungan Al-Mahata Namun tidak ada Buk ataupun tidak ada korban Saat itu terekam video yang belum dikonfirmasi dari serangan Dini Hari Menawarkan sekilas apa yang diakini sebagai rudal yang masuk Serangan itu menandai insiden keempat yang dilaporkan oleh Suria pada November Sejak perang saudara pecah di Suria pada tahun 2011 lalu Israel telah ikut campur dan melakukan beberapa serangan terhadap tetangga regional tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.